Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dosen, FKP yang saya memuliakan, di khusus Ustaz Sang Sudin, Mufti Unida yang juga guru saya yang sudah hadir pada acara pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa masih melakukan aktivitas sehari-hari. Dan ini adalah sebuah terobosan yang sangat baik karena kita bisa memanfaatkan masa pandemi, bahkan sedang lockdown ini untuk kegiatan yang bermanfaat. Memang kelihatannya masih banyak simpang siur atau beberapa hal yang harus kita perbaiki terkait dengan pembimbingan mahasiswa. Misalnya pembagian tugas adalah antara pemimbing satu dan pemimbing dua. Sebetulnya untuk Prodi, pembagian tugas itu juga tidak hanya sekedar pembimbing satu tugasnya apa, kemudian pembimbing dua tugasnya apa. Tetapi juga sebisa mungkin Prodi itu menyesuaikan kapasitas, siapa saja yang sebetulnya punya kapasitas untuk jadi pembimbing satu. Itu terlepas dari senioritas, terlepas dari, katakanlah detail dan lain-lain. Kenapa? Karena yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa itu paham. Jadi kalau yang modelnya itu tidak terlalu paham metodologi, sementara tugas menjelaskan metodologi itu ada pada pembimbing dua, maka jangan dikasih itu. Atau pembimbing satu dan pembimbing dua sama-sama tidak paham metodologi. Jadi nanti tidak sampai. Visi misi kita itu tidak sampai. Mahasiswa tidak punya penelitian yang berkualitas. Hari ini ada sebuah forum di mana kita memang bisa bersama-sama mengkaji ulang, kemudian juga mendapatkan pencerahan dari beberapa pembicara pada hari ini supaya kita juga lebih paham tentang metodologi. Bagusnya memang semua pembimbing itu paham kedua-duanya. Tetapi pada kondisi di lapangan ada juga yang terbalik. Mereka yang lebih paham tentang metodologi disimpan di pembimbing satu misalnya. Karena sebetulnya tidak ada perbedaan seterata antara pembimbing satu dan pembimbing dua. Yang ada adalah kita punya misi bersama bagaimana mahasiswa ini paham dan bisa membuat sebuah penelitian yang berkualitas sesuai dengan standar dan harapan kita semua tentunya. Terima kasih banyak kepada FKIP yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dan tentunya kepada para pembicara yang dapat membantu pemahaman terhadap kita, para dosen, untuk lebih dalam mengetahui tentang metodologi, mengetahui tentang tugas-tugas sebagai seorang pembimbing. Kepada budekan, semoga cepat sembuh. Kepada struktural dekanat FKIP, terima kasih banyak juga kepada pembicara. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan ini menjadi sebuah kegiatan yang bermanfaat dan mendatangkan ridho Allah tentunya berpahala untuk kita semua. Selamat mengikuti kegiatan. Wallahu yaqulul haq wa huwa ya disabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selamat datang untuk Bapak Ibu dosen yang baru bergabung, Bapak Ibu struktural, Ibu dekan mudah-mudahan diberikan kesehatan, Bapak Ibu kaprodi dan sekprodi, dan juga Bapak Ibu narasumber pada hari ini. Mungkin selanjutnya adalah acara inti, yaitu materi penguatan metodologi. Mungkin untuk pembicara pertama, kami persilahkan kepada Ustadz Radib, yaitu akan membicarakan penelitian analisi network proses. Bapak Ustadz siap Ustadz Radib untuk menjadi narasumber pertama? Minta izin Pak Hassan, saya duluan ya Pak Hassan. Pak Hassan belum hadir. Sudah hadir. Mangga Pak, saya kira jam 9.4. Silakan Pak. Untuk sekedar diketahui, beliau adalah kandidat doktor dari Universitas Ibn Khaldun. Kepada beliau kami persilahkan. Mangga Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Berliana Kartakosuma, para guru saya, Pak Ihsan, Hasan Bisri, dan semuanya yang, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya menyampaikan sedikit apa yang saya kenal tentang ANP yang sebetulnya ini merupakan bagian daripada penelitian evaluasi yang lebih cocoknya mungkin tentang strategic method atau metodologi strategi dalam menentukan pilihan. sebetulnya ini penelitian yang bersifat deskriptif, kualitatif, tapi dengan menggunakan perhitungan angka-angka yang menjadi sebuah fakta kuantitatif atau kuantivisir daripada deskripsi kualitatif. Saya memberangkat dari sebuah fenomena di sini tentang wakaf, langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada data fenomena wakaf di tahun 2018 bahwa 75 persen daripada tanah wakaf yang ada di Indonesia itu digunakan untuk masjid, 14 persen untuk pendidikan, lembaga pendidikan, pesantren, madrasa, dan sebagainya, majelis termasuk majelis talim, 5 persen untuk pemakaman, 6 persen untuk lainnya yang dengan berbagai variannya. Kemudian dibuatlah sebuah penelitian tentang pendekatan analisis network proses. Berangkat dari kajian pustaka, data-data dikumpulkan yang data-data teoritikal, kemudian dilakukan sebuah revitalisasi pengembangan wakaf di Indonesia menggunakan dua pengumpulan data. Yang pertama, in-depth interview. Nanti akan saya bahas sedikit in-depth interview yang agak sedikit berbeda dengan penelitian kualitatif umumnya dan konstruksi model. Inilah yang konstruksi model yang menjadi table atau inti daripada ANP, analisis network proses itu, karena dia menggunakan supermetrik. Kemudian data itu divalidasi menjadi sebuah perangka, menjadi data primer, kemudian dianalisis dengan model yang telah dikonstruk, kemudian ditentukan prioritas masalah, dan pada akhirnya ditemukan hasil rekomendasi dari revitalisasi yang dimaksud dari pengembangan wakaf. Ini salah satu contohnya. Kemudian dari hasil yang ada ini dibuatlah step atau tahap-tahap menjadi tiga tahap. Tahap yang pertama adalah konstruksi model yang diambil dari kajian pustaka dan questionnaire interview tadi, kemudian dikonstruksi ANP-nya, kemudian divalidasi modelnya, kemudian fase kedua adalah kuantifikasi. Jadi dikuantifikasi dari data kualitatif menjadi data kuantitatif. Dibuat pairwise comparison, nanti saya akan bahas kemudian, kemudian test questionnaire, kemudian survey, dan pada akhirnya dibuat sebuah analisis yang akan menginterpretasi hasil daripada pairwise itu tadi. Karena ini menggunakan dua tahap. yang pertama software yang disediakan oleh pendiri pembuatnya, yaitu Thomas L. Saati, berupa software Super Decision, itu gratis, dan yang kedua adalah software Microsoft Excel. Mungkin pengganti sebagai, pengganti dari tabulasi data, kalau dalam dulu kita menggunakan SPSS. Nah, Thomas L. Saati ini belum sempat membuat semacam program itu, beliau sudah meninggal duluan di tahun 2015 kemarin, 5 tahun yang lalu. Kemudian, ada salah seorang pakar ANP di Indonesia yang bernama Pak Askarya. Beliau adalah dosen di UI. dia membagi tiga prinsip dasar ANP, yaitu dekomposisi, yang dimaksud dengan konstruksi model pertama, kemudian penilaian komparasi, yaitu kuantifikasi model, dan terakhir komposisi atau sintesis pada tahap analisis. Inilah tiga prinsip dasar yang menurut Askarya sebagai tahap-tahap analisis network proses. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa yang membedakan dengan pengumpulan data, questionnaire, in-depth, interview itu, di sini kita hanya di dalam masalah apa, di dalam masalah ANP itu, hanya merujuk pada pakar saja. Jadi tidak, 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 tidak acak gitu, tidak ada sumber yang tidak pada tempatnya. Ini contohnya saja, kita mengambil tujuh orang. Yang pertama, Fuad Nasar, dia Direktur Pemberian Zakat dari Kementerian Agama, yang kemudian, Nani Al-Mu'in, dia adalah penelit di Badan Wakaf Indonesia, kemudian Bobi Peman Ulang, dia Ketua Forum Wakaf Produktif, Ahmad Ahidin, Direktur Operasional, Direktur Iwakaf, dan akademisi-akademisi yang bekerja dan berkonsentrasi di dunia wakaf. Jadi, tidak ada yang lainnya. Tidak bicara tentang nazir, tidak bicara tentang apa namanya, hal-hal yang tidak relevan tentang wakaf. Jadi, memang mereka-mereka yang ahli dalam Badan Wakaf. Dalam masalahnya, dibagi menjadi empat hal. Yang pertama, kualitatif, kuantitatif, keuangan, dan institusi. Ini adalah kelemahan-kelemahan pada Badan Wakaf di Indonesia. Kemudian, kita berikan beberapa solusi-solusi, masing-masing tiga solusi, sebagaimana permasalahan juga ada 333312, solusinya juga 333312, maka pada akhirnya, pada tahap sintesis dan hasil daripada ini ditemukan 4 solusi dari 4 masalah. Solusi tentang strategi peningkatan SDM, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini hanya sebagai contohnya saja. Nanti saya akan share. Nah, inilah supermetrik yang dibentuk dari analisis network proses. Memang sedemikian rupit. Dari masalah, kan ada 4 masalah. Masalah kualitatif, masalah kuantitatif, masalah keuangan, dan masalah institusi. Dari 4 masalah besar ini, disebut dengan kriteria, itu dalam kriteria itu ada klaster-klaster tertentu yang menjadi sub-masalah, sub-kriteria yang ada pada masing-masing poin. Dan masing-masing poin, masing-masing kriteria ini disambungkan satu dengan yang lainnya, saling memberikan daya apa namanya, daya perubah atau daya efek yang disebut dengan resiprokel, saling memberi dan menerima. Yang pada akhirnya, strategi apa yang akan dimunculkan pada alternatif. Jadi, tahapnya cuma 3 saja dalam supermetrik, apa yang menjadi masalah, kemudian apa yang menjadi kriteria, dan apa yang menjadi strategi. lebih sederhananya, kalau ini adalah perhitungan Excel tadi yang saya sampaikan, kita hanya mencari eigenvector, dalam angka ini sebutnya W, eigenvector, untuk menentukan antara pakar satu dengan pakar yang lainnya, ada 7 pakar itu, mana yang lebih dominan kesamaannya. Maka akan ditemukan nanti geomin, kalau dalam Excel itu ada sama dengan geomin, kalau kita selama ini mengenal sama dengan average, sama dengan sum, sama dengan standar deviasi itu ada juga, tapi ini sama dengan geomin yang diambil daripada angka-angka yang dihasilkan dari perhitungan saling hubung kait tadi. Nah, di sini temukan kesamanya 6 persen, 0,06 di antara masing-masing pakar, karena masing-masing pakar ini memiliki bobot tertentu. Makanya dikatakan bahwa ANP ini tidak memiliki residu. Jadi, kalau dalam regresi itu ada Y sama dengan A plus BX, di mana nanti akan ada hasil yang ada faktor lain yang mempengaruhi daripada sebuah nilai Y atau nilai akhir. Tapi kalau dalam ANP ini sama sekali tidak ada residu. Kenapa? Karena kita merujuk pada masalah yang ketat dengan sumber yang juga ketat. Jadi, semuanya akan selesai karena kita hanya mencari strategi daripada sebuah masalah. Ini yang saya buat dari Supermetric sendiri. Saya punya makalahnya ini yang belum sempat di upload kemana-mana. Itu bagaimana kita sebagai mahasiswa S3 memilih dosen pembimbing untuk disertasi. Di sini ada bermacam-macam dosen. Ada dosen A, dosen B. Ini namanya alternatif. Yang merah ini adalah masalah. Ada dosen punya pribadi yang demikian, ada dosen yang punya komunikasi yang ahli, ada dosen yang punya keilmuan yang mantap, memapan, kemudian ada yang memiliki kecakapan interpersonal yang bagus. Dari empat masalah ini, empat kriteria ini memiliki klaster-klaster, subkriteria seperti karakterisinya seperti apa minatnya seperti keluasannya seperti apa komunikasinya seperti ini. Kemudian pada akhirnya ditemukanlah masalah dosen. Dosen A ini yang dia pandai secara keilmuan, dia juga cakep, dia juga punya waktu yang luas gitu ya. Nanti pada akhirnya kita memilih dosen A atau dosen B untuk menentukan siapa dosen yang akan kita pilih sebagai pembimbing kita. Karena kalau di luar negeri itu atau di beberapa perguruan tinggi yang menentukan siapa yang menjadi pembimbing kita adalah mahasiswa sendiri untuk S3, bukan ditentukan oleh siapa-siapa. Kalaupun Prodi hanya menunjukkan alternatif ini dosen ini, dosen ini, dosen ini, ahli ini, ahli ini, ahli ini. Tetapi untuk untuk menentukan siapa pada akhirnya menjadi dosen pembimbing disertasi kita adalah mahasiswa itu sendiri. Baik, selanjutnya ini saya ambil sebuah teori definisi dari Thomas L. Saati tentang apa itu ANP, yaitu pendekatan kualitatif non-parametrik, non-biasian, Pak Hasan nanti mungkin akan lebih menjelaskan tentang non-parametrik dan non-biasian untuk menghasilkan sebuah keputusan dengan kerangka kerja tanpa membuat asumsi. Jadi tidak ada hipotesis dalam hal ini. Kita memang dari kosong kemudian menemukan beberapa kriteria dengan memberikan dua alternatif. Alternatif ini bukan solusi, bukan asumsi, bukan juga hipotesis, tapi memang alternatif dari solusi. Metode ini adalah teori umum pengukuran relatif-relatif komposit dari skala rasio individu yang menjelaskan pengukuran relatif dari pengaruh elemen-elemen yang saling berinteraksi berkait dengan kriterian kompola. Kemudian metode ini pertama kali kembangkan oleh Thomas L. Saati. dia salah seorang pakar. Enak toleh. Entah nih Bapak, mau? Ini saya lagi. Apa? Kunci. Kunci apa? Maaf, ada gangguan. Bentar. Kalau ini kunci ini, ya? Ini, Ya, lanjut, bentar lagi. Metode ini dikembangkan oleh Thomas L. Saati. AHP, awalnya AHP, sebelum tahun 2006 namanya masih AHP, kemudian pada tahun 2007 dikembangkan menjadi ANP. Kalau AHP itu dari atas ke bawah nanti saya akan melihatkan gambarnya. Kemudian ANP adalah model yang lebih kompleks dibandingkan AHP. AHP itu hierarkis, kalau ANP itu network. Dalam AHP terdapat level 7 dan sebagainya. Lanjut, ya. ini adalah empat aksioma yang menurut DFB, ini juga randunisnya, sebagai randasan teori daripada analisis network proses. Pertama, resiprokal, seperti saya tadi katakan, ada pairwise comparison. Antara satu subkriteria dengan subkriteria RAN-nya, antara satu kluster dengan kluster yang lainnya. Kemudian, homogenitas, elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur perkerahan sebagainya tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar, hampir mirip-mirip gitu, dekat-dekat, tetapi memiliki sifat yang berbeda secara karakter. Kemudian, prioritas, yaitu pembuatan secara absolut dengan menggunakan skala interval. Interval itu membuatnya satu dengan yang lain, itu sama. Bagai ukuran dominasi relatif. Kemudian, yang terakhir adalah dependence condition. Diasumsikan bahwa sesunan dapat dikomposisikan dalam komponen-komponen yang membentuk bagian merupa kluster atau subkriteria. lengkapnya seperti ini. Jadi, kalau dalam pendidikan, Bapak-Ibu sekalian, ini sebetulnya AHP itu oleh LSAT digunakan dalam teori ekonomi. Teori ekonomi makro ketika itu, tahun 2015 kalau tidak salah, dia membuat sebuah jurnal, dia kan dosen di Harvard, dia membuat jurnal tentang pembelian senjata apa yang paling efektif untuk ketika karena ketika itu Amerika sedang mengupayakan biaya termurah untuk membeli alusista, alat-alat perang. Apakah pesawat, apakah senjata api, apakah tank, apakah helikopter, sehingga pada akhirnya mereka memilih tank sebagai, tank baja sebagai alat yang paling efektif untuk alat perang. dengan memilih beberapa kriteria. Nah, dari sistem ekonomi itu, dari pendekatan ekonomi itu dimasukkan ke dalam strategi manajemen pendidikan. Ini contohnya adalah tentang tujuan pendidikan vocational, pendidikan kejuruan. pendidikan kejuruan. Ini ada masalahnya, practical and training skills, participating and technique improvement, dan research and technical development. Kemudian masalahnya itu dibagi kepada lima masalah, kriterianya itu ya. Ada prospect, ada core technique, ada business scale, ada goodwill, ada attitude. Kalau di kita mungkin ini masa depan, ini adalah teknologi teknik pembelajarnya, kemudian ini skala bisnisnya, returnnya seperti apa, kemudian ini adalah nyetikat baiknya, dan ini adalah karakternya, karakter yang akan dibangun. Kemudian inilah atribut-atribut, tiga poin, tiga poin, subkarakter, subkriteria yang tadi saya contohkan dalam pemilihan dosen tadi, dan pada akhirnya kita akan memilih pilihan inilah yang akan menjadi timbal balik kepada mana yang akan dipilih dalam masalah-masalah tujuan pendidikan vokasional. Ini adalah contoh ANP. Ini mungkin sekilas saja ya. Pertama, analytic net support is decision making method. Jadi, metode penentuan keputusan ANP itu. yang kedua, dia adalah generalisasi dari AHP. AHP itu dari atas ke bawah. Ini AHP ini, tujuan, kriteria dan subkriteria, kemudian alternatif ke atas ke bawah. Tapi kalau ANP itu dari bawah bisa naik lagi ke atas. Ini alternatif dibalikin lagi ke atas. Artinya ada resiprokal antara klaster, bagian-bagian daripada alternatif itu menjadi alternatif itu sendiri. jadi kalau dulu itu kita membeli HP, membeli HP, membeli handphone itu dengan memberi merk. Pokoknya kalau iPhone bagus. Tapi zaman sekarang tidak. Dibalikin lagi. Ternyata ketika membeli HP itu tidak hanya membeli merknya saja. Kita melihat features-nya, kita melihat kapasitasnya, kita melihat harganya, kita melihat coverage-nya, kita melihat apa namanya, besar-kecil, memorinya dan sebagainya. Nah itu pun menjadi salah satu cara untuk menentukan decision making tadi. HP apa yang mau dibeli, apakah Oppo, Lenovo, Samsung, itu menjadi kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang akan dibanding-bandingkan kriterianya untuk kemudian ditentukan. Termasuk juga kalau memilih mobil, mobil apa yang mau kita beli. Apakah SUV, apakah sedan, apakah Jeep, apakah 4X4, apa bis sekalian. atau beli motor saja karena kita macet dan sebagainya. Itu kalau kita menentukannya dengan menggunakan ANP, kita akan mendapatkan sebuah hasil yang paling efektif. Kemudian ANP can model complex decision problem. Seperti yang saya tadi contohkan dalam masalah wakaf, itu menjadi kompleks banyak sekali untuk menentukan strategi apa yang paling baik untuk mengembangkan tanah wakaf di Indonesia. jadi disitulah proses deskriptifnya. Dan yang keempat, it allows for feedback, connections, and loops. Jadi ANP ini akan memperbolehkan untuk feedback kembali lagi ke atas. Jadi setelah memilih A, ternyata dibalikin lagi ke atas. Ternyata A juga ada kekurangannya. Maka kekurangannya itulah menjadi masukan kepada produk yang yang sudah dikeluarkan. Jadi sering turun naik lagi ke atas. Kalau HP hanya turun saja ke bawah. Seperti kalau saya mempelajari HP itu kita seperti belajar sejarah. Kita tidak bisa merubahnya. Itu adalah faktanya. Tapi kalau ANP itu kita belajar tentang matematika. Walaupun bisa seperti itu, tapi dengan adanya teknologi atau dengan penelitian apa namanya, penelitian penelitian yang dulu banyak itu apa? PPS. Penelitian aksi. Action. Lupa sih namanya? Penelitian aksi itu PTK ya. Adanya PTK itu sama seperti ANP. Kita rubah itu sejarah jangan sampai kita hanya belajar seperti yang dulu. Kalau dulu kita hanya ikuti ini Budi, ini Ibu Budi. Tapi sekarang kita bisa belajar dengan cara bagaimana belajar menggunakan handphone dari jarak jauh yaitulah bentuk dari ANP. Jadi kira-kira pembahasan tentang ANP itu lebih jauh. Sebetulnya ini masih banyak. Hanya saja ANP ini dapat kita bahas, dapat kita pahami sebagai sebuah model yang menentukan bagaimana strategi terbaik untuk memilih sebuah keputusan. Kira-kira demikian. Ini adalah contohnya. Ini dalam hal sales engineer, dalam hal bisnis. Ini untuk menyewa itu kita bagaimana kriterianya dan bagaimana alternatifnya. Jadi hanya tiga tahap saja. Masalah, kriteria, alternatif. Nanti kita, untuk menentukan alternatif itu kita harus mengambil data dari siapa? Mengambil data dari, ini saya kasih contohnya ya, mengambil data dari pakar. Ini saya kasih contoh dari Iran. Kelihatan ya Bapak-Ibu ya. Ini namanya Mansur Momeni, associate professor dari Teheran. Dia menggunakan doctoral dissertation using analysis ANP. ini dia masukkan ke journal of management strategy dan skopus. Maafnya. Ini seperti ini. Kira-kira seperti inilah hasilnya. Jadi kalau gelai kayak gini dia membandingkan dengan dirinya sendiri. tapi dibandingkan juga dengan orang lain. Dia dibandingkan dengan dirinya sendiri, dibandingkan juga dengan orang lain. Kebawah, dibandingkan dengan dirinya sendiri, kemudian kira-kira gitu. Jadi ini masalahnya, ini adalah kriterianya, faktor-faktornya, dan ini alternatif-alternatifnya. Ini perhitungannya dengan menggunakan yang saya katakan unweighted supermetric. kalau menurut beliau, alternatifnya pilihannya pada dosen A, yang lebih banyak dipilih oleh para responden, karena respondennya juga para pakar. demikian, Bapak-Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan, jika ada apa-apa bisa dijabri ke saya, mohon maaf kalau tidak ikut sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.